Intro 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 Ok, hello Kau kan semua kali ini adalah battle Yah battle guild ini Equinox Shadow versus AF Sorry gue baru tau tadi Waktu gue lagi tidur ya kan Tiba tiba di hubungi Tommy katanya ada perang guild What the hell is going on Gak bro ini sepaling good ya Friendly playing Liatin ini sih Candidas dan kandidat Gue kagak paham pak ini ada kandidat dan kandidat Kembarannya Tommy itu pak Sepertinya ya, ya Allah gue gak tau juga Oke kita lihat aja ya, ini pertanyaannya seperti apa Gue mau ikut main tapi Liatin disini gue pake koneksi 3 Gue ngajar, alright, pakai 3 gue Koneksinya lagi down banget Gak tau kenapa gue login aja tadi susah banget men Dan sumpah gue login aja Dc-dc terus kenapa gak ngerti juga men Aduh, semoga aja ini internet Gue balik lagi Allah Supaya gue bisa menghabisi dunia ini Aduh, oke Disini Tommy menggunakan Pojo nya ya, Pojo Hero Andal maksud gue ya Menggunakan Kestrel Yes, 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 really nice Dan disini Lucifer Itu menggunakan Fox Oke, ini dan si Ege menggunakan Lens, aduh Lens versus Fox Menang si Fox, biasanya ya siapa ya Biasanya sih menang si Fox Kalau Lens versus Fox Dan ini adalah sebuah apa ya Bahaya juga buat tim kanan ya Soalnya ini si Sheets Dan kandidat itu kan menghilang-hilang ya Dan sedangkan dia gak ada yang pake Fortress juga men, jadi Bikit susah mungkin Dan disini stunner cuma satu Tim kanan ya, cuma si kandidat doang Ya, kandidat doang stunnernya Oh enggak sama si Itohasian Ini si Itohasian Pake Ardan mungkin kok kena ulti Bisa kena stun Tapi kalo misalnya tim kiri pinter Mungkin dia bisa pake reflex block Yap, yap, yap Oke, play mulai ya si Kandidat Oh, Tommy 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 Ya, baju dia keren banget main skinnya ya Keren banget para 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 Aduh, ini pake Fox dan juga Ardan Fox dengan Ardan nih Sebenernya kalo misalnya Ardan nya pinter, super pinter Dia mungkin Si Fox ini gak akan bisa mati-mati ya Soalnya kan Fox udah bisa Kabur menggunakan skill 1 Udah gitu dia pake Ini apa Johnny Boot Ditambah lagi Mungkin ntar si Itohasian ngasih skill 1 Ke si Fox Ditambah lagi Nanti mungkin si Itohasian beli Warthreads Jadi si Fox ya bisa mati men Oke, kita lihat aja nih Seperti apa ya Tapi ini kandidat Masalahnya si kandidat ya kan Si kandidat masalahnya Dia menggunakan Cosca Aduh Ini adalah hero Favorit gue Serius Cosca adalah hero favorit gue ya Gatau nih Kita lihat kandidat apakah bisa memaikan Menggunakan Cosca atau engga Kita lihat aja bro nanti Kandidat di awal-awal Dia menggunakan Membeli langsung ini bro Apa nih Spring Boots Menurut gue sih Itu adalah Kalo gue sih Ya Gue ga biasa pake Ini ya Spring Boots gue biasanya pake Crystal dulu Gue full crystal Kalo misalnya Cosca Kalo di land streaming gue Full crystal banget Gue berharap si Ardan ini Nge-support gue Kalo gue pake Pake ini ya Pake Cosca Oke ini kita lihat dulu di land ya Soalnya ini belum ada perangnya Terjadi ya kan Kita aja dulu yang perang di land pak Nah biar hal ini Paling seru biasanya di land Oke Gue kira nge-like pasti Tommy Ini gue nge-like apa Tommy Tommy yang diem pak Oh engga ya Gue ga paham men Gue ga bisa liat Kalo Spectator Di saat ini ga sih Bisa liat Ping-pang-ping ga sih Tommy nge-like kayaknya ya Dia cabut Oh no Tommy nooo Dia nge-like Kurang ngajar men Pasti lagi ganti-ganti koneksi tuh Pasti itu di belakang sana Pasti lagi ganti koneksi gue yakin deh Jadi si Ega Mengamankan dulu Ini Ega ini setau gue sih lumayan jago pake Pengennya ya Dia waktu itu Pernah juga War War POA ya Oh ga salah ya Tapi ini masih hotness Oh ga salah si Ega Gue juga ke lagi Dan shit Segini juga baru Sepertinya baru liat kali ini Shit ini ya Main Oke kita aja nanti ya Karena anggota guild gue Sekarang si Itohasian Oke Dia siap-siap nge-support Si Fox disini Aduh Hatiin Tommy kurang ajar nih Yaelah Tommy nge-like Dia awal-awal suka gitu Kebiasaan si Tommy tuh Waktu lagi ranket Apalagi guild gue ranket ya kan Aduh udah menang-menang terus Eh dia lag men Dia lag banget serius Dia tiba-tiba Ga DC bro Dia Diam di markas Tapi dia ga DC ya kan Padahal kalo nge-lag DC aja pak Jadi ranket gue ga akan turun ya kan Ini juga kemarin gue main sama si Bram juga men Bram itu yang IGN nya Juzo Kita ranket juga waktu itu Udah menang-menang terus Eh dia dapet telepon nih kurang ajar Dia dapet telepon jadi Batal Play nya kan kurang ajar Oke Ini si Sheets 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 Dia kuat kan Janggal sendirian Gue ga yakin sih dia kuat Soalnya Si Taka ini Kalo misalnya awal-awal Dia janggal sendirian Susah banget menurut gue ya Tapi oke Dia mungkin kuat Aduh ini koneksi gue Alhamdulillah ya Mulai stabil Tadi ga stabil banget Gue baru login langsung Ping 2500 2500 Ini aja susah banget Bacaannya Your device isn't connecting terus Kenapa gue ga ngerti men Aduh Gue pikir sih mungkin ID gue ini terkutuk ya kan Awww Terkutuk baby Sugoi Sugoi Oke ini si Tommy belum balik-balik Ya Allah Tommy belum balik-balik nih Gue ga paham nih Tapi Tapi gue yakin Tommy pasti balik Nih liat aja nanti ya Tommy biasanya balik kok Dia ga akan meninggalkan match ini Begitu saja gue yakin Tapi masalahnya Kalo Koskanya udah jadi bahaya banget men Ini soalnya Tim kiri itu weak banget ya Carrynya ya Ya weak banget Kecuali kalo si Ege ini bisa Mengkondisikan untuk lawan si Koska ya Kita ternyata aja ya Ini Koska Sebenernya bisa-bisa dikalahkan Kalo tenang aja Walaupun dia emang super canggih Koska ini super canggih Masih bisa dikalahkan Mana pak ini lah banget pak Si Tommy Yah dia belum balik-balik juga nih Gak paham gue Kandidat ini setau gue Dia itu Temenya si Tommy ya Temen rumahnya temen apanya Gak paham Soalnya dia kembarannya deh Pokoknya dia Gue sering Gue sering sih Gue pernah main juga sekali ya Kalo gak salah Sudah 2 kali ya pak lupa Gue pernah main Tapi Gue gak ngerti kenapa nih Jadi musuhan kok Ini Gultnya ya Peranggult Tami 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 kembali Kembali Pada posisi Ya Allah Tami kemana aja nih Tami Suboy Tami akan buat Tengah 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 Kestron Serangan Sakit banget Kalo Cp itu susahnya ya kan dia harus mengendalikan skill 1 nya skill 1 nya harus bener-bener pas dikendalikan, kalau misalnya gak pas bisa-bisa ya begitu pak habis, tapi kalau misalnya jadi WP, enaknya tuh ya kan gak terlalu mengandalkan skill 1, tapi bisa mengandalkan hit biasanya juga, jadi kalau misalnya skill 1 nya lagi delay dia tetap masih bisa survive ya kan kalau jadi WP, tergantung hobi sih pak, kalau gue castle biasanya CP ya tapi gue, castle serius gue gak jago gue gak pernah pake castle lagi sampai saat ini dan temen gue eh temen gue lagi, tim kiri gak ada yang pasang bom, alright mungkin gue harus turun tangan nanti disini ya, karena gak ada yang pasang bom disini men aduh, oke oke, ega pasang bom oh dia bawa flare tapi tapi gak bawa flare gun gue pikir itu, sayang sih pak kalau gak bawa flare gun pak, serius yo, nice, sugoi sugoi nanda tuh aduh, dia kagak mati men kagak mati pak itu datang, datang nice, hajar nice stun got it wow really sick baby iya iya, bunuh-bunuh pak aduh, gak bisa dibunuh ya terjauhan pak, si itu kasihan pak by the way, ini tim kiri itu tadi, tau gue sih gini ya yang main itu, kayaknya gak akan diganti-ganti deh kalau tim kanan mungkin bakal diganti-ganti karena banyak member yang login kayaknya deh mereka disana kalau di sebelah kiri, tim kanan eh, tim kiri gak ada deh ini anak gue lagi gak ada yang login kayaknya pak, tadi pak gue liat sih pak waktu tadi baru on ya oh, kayaknya tim kanan udah pasang bom disana men aduh, 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 aduh aduh, bahaya banget men by the way, baterai gue udah penuh belum alright, berpikunan persen nah, nandasorah nandasorah hehehe lama banget men, baterai gue gak perlu penuh lagi panas bro, ini nanti ya aduh, aduh, ya ya, gak apa-apa deh, gak apa-apa deh, gak apa-apa deh ini, insya Allah aman sih pak recording kali ini ya soalnya, kadang-kadang suka error pak, kalau misalnya recordingnya terlalu lama sambil di cas no, no, sugoi, ah no aduh, panas gue ya kan aduh, ya Allah mana sumpah jangan, 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 jangan oke, segep, langsung skill 2 tadi ya supaya si Tommy bisa lari dulu tadi nah, ini si shoot, si shoot si shoot harus jadi men dia beli aftershock dan, oh, dia tipe takah heater kayaknya ya nanti bakalan jadi takah heater aduh, dia udah beli storm guard banner gue gak tau deh kalau misalnya dia gak beli storm guard banner mungkin dia bakal jadi takah CP ya tapi ini kayaknya takah heater ya takah heater CP maksud gue bro jadi dia bakal beli storm crown gue yakin banget nih storm crown gue pasti ah, you gonna die you gonna die no way ah, nanda serah awas, awas, awas sakit banget itu ini tim kiri masalahnya susah survive-nya, serius susah banget survive-nya disini karena low weak eh, low weak defense-nya weak banget ya kan lemah banget men defense-nya kecuali kalau misalnya nanti si shoots ini bisa ini ya, bisa damage-nya super sakit atau mungkin bisa ngilang dengan cermat ya gak nanti aja bro ini si Tommy pasti beli breaking point sih pak gue yakin sama ini sejajar sama shoroblade mungkin breaking point baru shoroblade gak tau breaking point langsung tyrant gue katanya nanti ya disini di segi gold ya masih menang tim kanan soalnya tadi Tommy lama banget DC-nya ini tim tanan masih menang gold kita nanti aja ya, ya, ya ega, 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 ega ega, atas, ega ega, atas, ega kosong, ega aduh gak ada yang pasang bom sebelahnya sini ya sebelah kiri gak ada yang pasang bom lihat, lihat, lihat lihat, lihat si Fox eh, si Koska lagi memantau kayaknya nih ya kan dia memantau tuh coba lagi alright, alright, alright gak apa-apa masih bisa menang tim kiri ayo, ayo, tim kiri semangat, 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 semangat aduh jangan sampai semangatnya Sirna karena nge-lag tadi ya oh, that was sick that was sick si ega ini setunya udah tepas mulu men and that was sick baby gue pikir Tommy ini pasti pake koneksi dia deh pake koneksi kartu soalnya biasanya Tommy sih main pake wifi ya, tau gue ya pake wifi biasanya dia main tapi ini karena tadi nge-lag dia lagi abis ganti koneksi kayaknya gue yakin lihat si sheet di level 8 men jika lihat level 8 nih level 8 juga ini level 7 ya oke, dari si Gileko udah kalah udah kalah ya si tim kiri tapi ini gak apa-apa gak apa-apa walaupun begitu kita masih bisa comeback yang sebelah skin kiri ya oh wow 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 that was sick dia rusuh ke kiri jadi si Ito ya, mentang-mentang Ardan Pak Ardan defense-nya bener-bener keras banget ya kan tim kan bawa mau flare gun misalnya pak jadi dia bisa lempar flare seenaknya tapi sebenernya ada keuntungan ada kerugian ya kan kalau beli flare gun gak jarang dipake atau salah pake juga soalnya sayang duit juga pak karena nanti jadi lama juga ya kan jadinya oke gak apa-apa gak nanti aja ini apa ya teknik bermain masing-masing tim oh 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 salah stun baby alright look at this look at this Tommy 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 that 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 fox that fox oh that was sick that was sick oke jangan Ega Ega kau akan mati Ega nice nice smart baby smart baby nafsu nafsu nah ah ah gak ke hita dia bro ya kalau ke hita dia kenapa sih nice pun tuh sih Itohasian oke ini mesti matu aja sama si Lens padahal udah jelas-jelas disini Lens bakal menang ya tadi ya oke Itohasian beli ini Itohasian dia membeli alright barbed needle oke nanti aja deh I don't understand yo 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 wow 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 that that dah panik that koska men aduh gila itu nyariin banget serius koskanya ya karena koskanya itu bener-bener sakit men bener-bener sakit rusuh gue ya kan gue yang rusuh hampir-hampir gak kena itu kalau koskanya kena dia bakal mati men gue yakin banget dia bakal mati kalau dia gak mati gue push up seribu kali oke ini si Fox yang beli defense disini ya dia gak beli journey boots belum sih oke masih belum ya dia belum beli journey boots gak tau mungkin nanti di last ya beli journey boots awas atas awas atas awas 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 oke satu arah satu arah satu arah satu arah oh 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 di tembakin nih tower dicicil-cicil lumayan nih pak cicil gido sakit juga lumayan pak kena tower ya kan nice 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 teman kanan towernya masih penuh men aduh aduh apakah tim kiri bisa menyusul nih ini sebuah pertanyaan besar by the way ini god gak kelihatan ya yang dapet berapa perasaan dulu kelihatan ya pak kalau misalnya jadi spectator god itu yang dapet berapa tapi yaudah deh aww aww skill 2 tupas itu dipakai skill 2 nya oke kena geng man's tommy kena geng itu dia jadi harus bener-bener pinter-pinter pak pakenya ya kan skill 2 nya itu si ega gak boleh kecepatan memang susah pak serius susah banget ini ya dan si kandidat langsung udah beli reflex block jadi dia udah siap-siap kalau dia ngulti dia langsung siap-siap nge stun eh nge stun nge reflex block ya aww dipakai tadi ya dipakai ya tadi ya dipakai gak sih gak bisa kelihatan ya gua kelihatan disini ada kelewungan oh yang ini kelihatan-kelihatan sorry sorry 5-2 tuh aduh ya Allah bego gua nah ini si Tommy udah kembali lagi dari kejalanan bener ya oke tim kiri sementara si menang score si pak tapi walaupun begitu bukan berarti tim kiri bakal menang karena dari segi gold tim kanan lebih banyak main gold nya farming berarti farming nya lebih add-down tim kanan yes 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 gue masih berharap aja ini si tim kanan nafsu ya kan kalau dia nafsu si ito hasian udah pak semua harapan telah sirna ya kan nurani tak terlihat lagi kalau misalnya si ito hasian nafsu ini si ito hasian liat-liat sih dia nafsu banget maju-maju aww dikebein sama si lucifer baby wow 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 ah oke dipush terus tim kanan terus terus push 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 terus push terus oh liat men ini keuntungannya beli boflare kan iya iya smart smart baby smart tim kanan bener-bener smart banget alright alright but ternyata di tim kanan masih punya ini masih punya heal dia aww 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 gak bisa 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 tapi sakit banget tim kiri yatman itu taka terlalu aww aww mati nih mati nih mati nih pak serius pak itu costair sakit banget skill 2 nya nice tower tower pilihan yang cermat itu si kandidat langsung cabut hilang hilang tom jangan aww jangan Udah aman ya Ditebein lagi sama si Lucifer Selamat lagi dia Kurang aja tuh ya Oh nice Tembak tembak Shit Hampir saja brother Tadi komisnya gak Ini ya Tommy Komis tadi Udah siap Langsung mati tuh Tadi soalnya Tommy kayaknya lagi gak siap tadi ya Untuk nyerang Oh Oh enggak gue ke Tommy lagi nge-lag ya Dia lagi nungguin ternyata Lagi diem dia Nungguin Minion kanan maju lagi Yes Ayo shit Terus farming Terus farming Kalo misalnya dia farmingnya Mantep nih Langsung jadi ya Sakit banget Tapi komisnya gak jadi Bahaya juga pak Taka kalo gak jadi Bahaya Keburu late game ya kan Late game nanti Maksudnya keburu menang Kalo bisa sih Jadi harus cepet-cepet menang Ini 13 menit match Udah berjalan Gue gak Gue gak apa ya Gak nge gue ya Tadi ya Ternyata udah 13 menit Match ini berjalan men Yah Yah Disini Pada bawa Bom gue gak paham sih ya Karena Menurut gue sih Bom itu bener-bener Hal yang bener-bener Bener-bener Super penting banget Bom itu Aduh Kalo misalnya gak ada bom Buat lawan Taka Ini Oh shit Kenapa sih shit Kenapa tadi sih shit Awas Awas Aw Napsu Napsu baby Ayo One for one One Wow Wow One hit One hit Nice 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 Tommy jaga jarak banget Dia nge-like banget Bagaimana gue gak ngerti Dia jaga jarak Kira tadi ya Disini si Lucifer Pinter banget Dia langsung beli Ini langsung beli Defense dia men Serem banget Dia langsung bawa defense Tuh bawa Aegis Dia takut sama si Taka ya Jadi seharusnya Si Taka ini gak boleh nyerang Si Lucifer Si melihat gue Pertama Si kandidat gue Soalnya Dia udah beli Ini udah beli shield Aduh bahaya banget men Jangan Gak ada yang jaga atas Gak ada yang jaga atas No way Aduh gak ada yang jaga atas men Iya Diserangin terus tower Lihat langsung siap-siap bawa Gak bisa ya Emang gak bisa dibunuh Itu susah Nah ini Tower juga udah mau hancur men Tim kanan ini Unggul sepertinya ya Tapi kita nanti aja Apakah bisa di comeback-in Atau enggak nih Tim kiri Ayo tim kiri Mesti semangat Tim kiri mesti semangat bro Jadi tim kanan masih menang go Tapi Ow Awas pernah stun Stun Ow Wow Sick baby Sick Ya Yap 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 Yare 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 Ah Sisit nge-lag Ah What 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 Tadi liat gue bro sisit Mahah diem aja ya kan Gue gak ngerti men Dia nge-lag atau gimana Gue gak paham Aduh ini kalo bisa nge-lag Tapi tetep menang Tim kiri Mungkin Punya kekuatan Saitama ya Awas Jangan pak Fokus 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 pak Awas mati pak Fokus pak Awas double kill Awas double kill Bunch Bunch Awas Aduh itu boncin sakit banget men Serius Serius boncin sakit banget Bahaya Bahaya Ayo ayo Tim kiri bisa Tim kiri bisa Tim kiri bisa Awas Liat Si ini walaupun gak mau mati Tapi dia masih jagain Oh Temos Udah Tinggalin pak Tinggalin pak Itu cega Tinggalin pak Tinggalin Tinggalin Udah udah sebut Hilang 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 Ah Yeah Wow Wow Score imbang Eh score imbang Iya score imbang 88 Yap Sakit banget Sakit banget Sakit banget Sakit banget Hilang Ah Takut dia Kalo sekalian takut ya Lagi si darah Oh Nggak Dia gak bawa Gak bawa Ini ya Gak bawa Barang fountain Of renewal Karena belum Belum ini pak Belum butuh juga ya Nice banget men Pas banget tadi Bloknya Sebenernya Kalo gue suka lupa Blok malah Ah Shit Ah Shit Terunap su Men Terunap su Oh Terunap su Aduh Mati lagi pak Shit Mati Iya One hit baby Gak bisa Gak bisa men Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalo punya Jornebooth Mungkin bisa Gue gak ngerti Cara mainnya Shit Disini Dia Bener-bener Nungguin Jadi dia gak langsung Ke jungle Udah selesai War Dia gak langsung Ke jungle Dia nungguin dulu Siapa tau Temennya disiksa Nah disini Disini tuh Sebenernya ada Celah buat Tim kiri Menurut gue Kalo misalnya Kayak gini Tadi soalnya Shit Ini gak fokus jungle Kita bisa Kuasain jungle Dia gak bawa bom Oke ini Makanya kalo Jungle itu Walaupun kita Jungle bukan Romer ya Tapi Biasanya sih Bawa dulu Flair 1 atau 2 Supaya kita bisa Rusuin jungle musuh Kita bisa Lihat dulu Apakah ada musuh Atau enggak Aduh Kalo ini Pemain banget Kita bisa jungle Bisa ambilin Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Oh dia tetap Pasang bom disitu Oke Mungkin untuk mendeteksi Ini ya Yang lagi Ngambil Jungle disini Karena Gak mungkin juga Musuh Berani kesini Ada crystal miner Oke Ladies and gentlemen Ini masih berlanjut Perangnya Belum tentu Tim kiri kalah Dan belum tentu Tim kalian akan menang Yah Yah Betul sekali Yuk Yuk Ini 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 Si Si Ardance udah beli One Trades Yah Bahaya banget Sudah tak bahaya banget Super berbahaya Ini karena Ardance udah beli One Trades Soalnya apa bro Soalnya kalau misalnya Dia udah beli One Trades Si Fox ini Makin gampang banget Untuk Ilang-ilangan Waduh Itu berbahaya banget Yap Si Ega Kenapa nih Pas Ega Ya Allah Yare yare Oh He come back again He come back again Ladies and gentlemen Aduh Ayo-ayo pak Jangan sampai Yo Yo Gak siap bro Itu gak siap bro Serius Gak siap bro Itu persiapannya kurang tadi ya Ah Efeks block gak ada Efeks block gak ada Heal Heal Nice Alright Alright So close Ladies Bubar Fox Awas Fox Bubar Awas Fox Awas Fox Ah Koskanya awas Koskanya juga area bro Yap 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 Hajar Ya Si Ardan Tadinya mau mengecoh ya Disini kayak Oh 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 Ya Agak bisa nebein ya Hajar Terus Nice Terus Nice Ardan Ardan mati nih Alright 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 Ah Mati Ini malah ya Si Teman si Tom yang mati Ya kan tim kiri Malah Yo Yo Terus Gak ada mana men Alright Tapi media masih bisa Ternyata Lihat Sekarang duitnya udah hampir sama 36,3 Sebelah kiri Tim kanan 36,6 Tuh Lihatin Masih tetap susul Yo Masih bisa Masih bisa nih Ini dari skor Imbang banget Ini Imbang banget men Selisihnya Selisih goldnya Cuman 300 Doang ya Ya Benar Oh Mana tuh sekarang Karena udah tim kan Udah balik lagi Kejanya benar Nice Sekarang Ego udah pasang bom disana men By the way Ini baterai gue masih udah penuh Baru 81% Udah tadi ya Kurang aja men 20 menit men What 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 80 menit Eh 80 menit 20 menit Baru 20% Ya Pari ya pari ya pari Sudah kuduga men Iya Oke Sekarang Ego sudah beli Contraption ya Hade Live game Dia beli contripsinya Tapi gak apa-apa Tapi gak apa-apa ya Nah disini juga Si Itohashian Dia udah Membeli Storm Crown Holy crap That was sick That was sick Si Ego beli Storm Crown juga ya Karena Si ini tuh Si Lens itu Serangannya tuh kan area ya Kalau dia segaris Berut Area banget ya Jadi Mungkin bakalan Kena musuh Banyak Lumayan juga pak Sakit Jadi ya Tapi Menurut gue Kalau gue sih Jarang sih beli Storm Crown Gue Biasa membeli Tension Bow aja ya Biasanya ya Tapi Tension Bow Di late game Sebenernya kurang bagus juga bro Jadi ini Pilihan Sege ini Menurut gue udah Paling tepat kayaknya ya Karena di late game Tension Bow Juga gak terlalu berguna Gak terlalu bagus ya Karena musuh udah Keras-keras Alright Alright Too fast Too fast Lucifer terlalu fast Ya ya pak Majin pak Majin pak Majin pak Serius Itu tim Tempkan anda udah Udah kepake Ininya Wolf ini ya Yes 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 Kena Kena Dimanfaatkan oleh si Kandidat Dia memanfaatkan si Tommy Untuk menggunakan Ininya Skill satunya ya kan Supaya nanti dia delay Alright Alright Pas banget Aduh Si kakar men Terus Terus Fokus 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 Jangan Tadi siapa yang ngeheal Tadi siapa yang ngeheal Tadi siapa yang ngeheal Gue gak liat Yeeow Walaupun tadi tim kiri Nge-lag Awal-awal ya Tapi Ini kayaknya Mesti bisa comeback Tim kanan Eh tim kanan Tim kiri maksud gue Aduh Sedih banget nih ya Tadi hampir banget men Aduh hampir banget Aduh Dead man Damage Dead damage That was sick Damage nya bener-bener sakit banget Tommy Aduh Kayaknya dia minum suplemen Yang sungguh Menyegarkan Karena sakit banget men Ah Jangan Dead Lut-lut Jangan pak Jangan Serius Serius men Lihat men Oh Oh Ini Oke Enggak Ternyata ya Jangan men Soalnya ini si Kandidat Sakit banget Kostka sakit banget men Serius Kostka sakit banget Sakit banget Ya kan Kostka ini sih beli crucible Liatin Tapi ini Ini bukan berarti Bullet nya salah ya kan Karena bullet saya itu gak ada Pasti ini si kandidat punya alasan yang Berat Alasan berat Alasan yang tepat Kenapa dia beli crucible Pasti dia beli crucible Buat lindungi si lucifer men Gue yakin banget Buat lindungi si lucifer Karena Gue pikir kandidat Lebih banyak survive nya ya Coba kita lihat Alright Iyap Ternyata imbang juga Paling gak Iyap Ini yang Dari segi survive Seperti ini imbang ya Kandidat dengan si lucifer Yang jelas pasti ini si Kandidat ini Untuk ngebantu temennya ya Dia mungkin jago banget Menjadi roamer Kayaknya dia Rule asnya itu roamer Kayaknya Soalnya dia beli crucible Dia pasti jago banget Untuk ngeblok musuh Yo Wow Too fast lucifer Too fast Bertarung sendirian Bertarung sendirian Itu yang buruk Team move is number one Yo 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 Ah Telatomi Telatomi Too late Too late Nice Tapi bisa menang Stun Stun Alright ladies Cracken Cracken baby Cracken 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 baby Cracken Cracken Oh 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 That man That man That man Si ega Ega gila Ega gila Keren Keren Triple kill Tommy Unbeatable Sugoi Sugoi Lebay banget Abis ini bener-bener Keren banget Ini aduh Tim kiri Aduh Ini buat gue Equinox Shadow Yang waktu itu Gue Ternyemok Ini ya Promosiin Eda-edaran Pake Harus minimal Godswager Tapi sekarang Gak usah Godswager Kalau mau join Alright By the way Ini pasti nanti Udah habis H plus video ini Banyak banget Yang ngajakin Sparring team Sebenernya Sparring team ini Gue gak pernah Gak pernah Apa ya Gak pernah Gak pernah Ngurusin Serius Ini soalnya Tommy yang ngurusin Makanya gue juga kaget Tiba-tiba Gue abis nonton anime Gue abis diem-diam Gak liat HP Abis tiduran Tiba-tiba Gak Katanya Gak Ini pak Aduh Katanya Ini Kita sparring Good Ayo What Gue bilang Gak ngerti Apalagi Gue pake koneksi Teringin lagi H plus Gak Aduh Gimana Gue gak 4G Internet gue 3G doang Ya Allah Ya Allah Oke Karena gue menghormati Tommy Jadi gue langsung Siap-siap Buat recording aja Karena gue bener-bener Menghormati Tommy Dia bener-bener Teman gue yang Super baik Membantu channel gue Oh Ega Oh enggak Ternyata dia udah bersiap Tim kiri Eh tim kanan Terus Terus Oh iya Salah besar Dia fokus liat Si shit Dari yang sekarat ya Padahal Si Tommy udah siap-siap Wow Wow Yes Gila-gila 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 Gila banget Itu bener-bener Parah men Si Tommy Triple kill lagi men Dia triple kill lagi Lagi-lagi Dia triple kill Oke disini Tim kiri menang Yap 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 Disini tim kiri menang Tapi mungkin masih ada match selanjutnya Gue gak tau juga nih Berapa kali match Gue gak ngerti Kita liat skor akhirnya Baby Wow 12 Eh 23 match Tommy Maaf Gue fokus liat si Tommy I'm sorry I'm sorry I'm sorry My false My false 17-11 Men skornya disini Dan Disini Boothnya Oke Gue gak Gue gak ngomain soal boot ya Soalnya boot Ini semua orang punya Buat masing-masing Yang pasti disini Super keren Super keren Serius match ini Super keren banget Lucifer sakit banget Serius Lucifer sakit banget tadi ya Parah Oke langsung aja ya Kita finish baby Kita masuk ke match selanjutnya Kayak ini bro Yo Ini adalah match kedua men Dan tim kiri Masih belum ganti ya Terus men gue pengen masuk Si serius Gue pengen gantiin Ego Gaper mana jadi romer Tapi Gue gak yakin men Serius men Takutnya nge-lag Baiklah Ntar mungkin next kali ya Kita pengen aja Baiklah Lagunya Palingan baturan disiksa Habis Ya begitu pak Ini pak Kurang ajar koneksinya Lagi Gak ngerti gue Oke Si Tommy udah ketahuan Kelemahannya Dia udah Ini si Kestrel Tommy udah ketahuan Kelemahannya ya Dia pake Sini pake kestrel Jadi disini adalah Sebuah Bahaya banget buat Tommy Buat tim kiri Sebuah bahaya banget sih ya Karena tim kiri gak ganti tim Sedangkan tim kanan ganti tim Tim kanan ganti tim Tim kiri gak ganti tim nih Dan Kestrelnya jadi dibannet Gara-gara si Tommy Ini ya Segera-gara si Tommy Gak ganti tim Aduh Aduh Oke Ini si RDZ Kemarin juga Si Meng Ini si Meng Kemarin juga pake Flicker dia Suka banget pake flicker kayaknya All right Koskala Ya bener Koskala lagi pak Oke 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 Ini bener-bener Bener-bener nyebelin sebenernya pak Kalau Koskala lawan si ini ya Lawan si Shitz Tapi ini Yes Salah Besar mungkin ya Buat tim kanan soalnya Ini Masalahnya adalah si Shitz ya Si Abi ini ya Si Shitz Selalu kan si Abi deh Si GTA Kalau gak salah ini ya Ya ini Si Shah Dan Dia pake Ringo Ah Double Double crystal Men tim kiri Ya Tapi dan Abi Double crystal Tapi Tapi ini gak Gak menutup kemungkinan Untuk menang ya Walaupun double crystal Tim kiri Tapi Gak menutup kemungkinan Untuk menang Karena CP WP CP WP itu Ya itu sebenernya Bagusnya CP WP Supaya Tim kanan Kesulitan untuk Bawa defense Ya kan Kebingungan Untuk bawa defense Tapi Gak juga Menutup kemungkinan Untuk menang Tim kiri Kalau dia double CP Ya bener pak Double CP Pak serius Pak ini pak Double CP Serius Aduh ya Allah Double CP Gimana nih bro Gimana nih Oke Tanti aja ya Ini si Si Abi harus sakit banget Si Shitz harus sakit banget nih Harus super sakit Kalau dia gak sakit Waduh Udah deh pak Ini si Shah Dan Bisa-bisa Yang lebih sakit ya Kemarin juga Di live streaming sebelumnya Ada Fanglorious ya Ada Fanglorious Dia menggunakan Ringo Ringo nya super sakit parah Serius Super sakit parah Breaking point Torado trigger Tyrant Soroblade Itu buatnya Kalau gak salah Dia gak bawa defense Satu lagi apa ya Tyrant nya juga Kalau gak salah ya Ini gak bawa defense Serius Ini gak bawa defense Tyrant Iya bener Dia gak bawa defense Tapi bener-bener Parah banget Itu serius Dia sampai kill berapa ribu Eh berapa ribu Gak mungkin berapa ribu Berapa kali dia Aduh Banyak banget Akhirnya dia Fanglorious itu menang Langsung dia Walaupun musuhnya itu Pake ozo Tapi dia tetep menang Serem banget Disini juga si Unique Ada si Unique Dia spectator disini ya Karena dia bukan Enak build AF Jadi Dia gak bisa ikut main Nah Disini juga Sebenernya gue tadi Masih penasaran AF itu tadi apa sih Lupa sorry Gue lupa Lihat tadi AF Singkatan dari apa ya Sorry Terus karena gue kaget banget Ini recording Tiba-tiba Recording aja ya Tiba-tiba Aduh Gue kaget banget Oh iya ini sebuah Ini ya Sebuah Apa ya Sebuah trick juga Buat kalian Untuk melawan si Buat untuk Bukan melawan dia doang sih Bukan untuk melawan Faker doang Tapi Bukannya untuk melawan Tukang-tukang ngilang ya Kalau maksudnya Kalian lagi di boss Kayak gini ya Lagi di smart-smart Seperti ini Nah Ada si Tukang ngilang ya Kalau tiba-tiba Nama kalian nyala Berarti ada musuh Di sebelah situ bro Sama gue itu Ada musuh Kalau misalnya di boss Ada nyala ya Gue juga buat tau ini Beberapa hari yang lalu Dari si Brahm Si Brahm itu Yang IGnya Juzo Si Brahm dia adalah Penneco of Awasom Atau Simpleng Leasing Gue lupa Pokoknya gue bertau Sekarang dia Nah kalau misalnya Lagi di boss Kayak gitu Kayak si Egan Lagi di boss nih ya Dia bisa tau Ada si Faker Gak perlu pake bom Tapi Lihat aja nama Namanya Kalau misalnya Namanya nyala Berarti ada Ada musuh yang tukang hilang Disitu bro Jadi harus bener-bener Mengkondisikan ya Kalau gue pake catering Sebenernya gampang Untuk mengkondisikan Kayak gitu ya Kalau gue pake catering Bener-bener gampang Serius Soalnya apa Kalau Tika lagi di boss Kayak gini ya kan Gue bisa pake skill 2 Skill 2 catering kan Ini ya Yang counter itu Jadi bisa keliatan Musuhnya nanti Nah Oke Oke Hei Why Why Abi Why 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 Abi Kenapa kamu lakukan Itu kepada Tommy Abi Abi Kenapa kamu lakukan Itu kepada Tommy Abi Aduh Si Abi nih Dia lag lagi Kurang ajar Si Abi nih Aduh Tommy bisa-bisa dibantai Tommy udah gak nge-lag Sekarang Tommy soalnya tadi Awal-awal doang Dia udah ganti koneksi Kayaknya Lihat men Ini karena Abi Gak farming Jadi tim kanan Menang got Jauh banget Latihan 6,2 6,3 Dan Aduh Masalahnya Fungsi Flicker Flicker itu Di awal-awal Bener-bener parah banget Tapi Sebenernya Flicker itu Setau gue sih jarang digunain Di ranking-ranking tinggi ya Ranking 9 ke atas Setau gue Flicker jarang digunain Karena Ini Flicker itu gak Terlalu Susah buat dilawan Sebenernya Kalau misalnya gue sih Gak tau susah sebenernya Cuman kalau Flickernya jago Susah juga Pas sebenernya Soalnya ini Flicker itu di Awal-awal Emang bener-bener menang banget Dia men Bener-bener menang banget Di awal-awal Tapi nanti di late itu Dia bakal Susah banget Untuk menang Flicker itu Soalnya Flicker itu Low defense ya kan Dia susah banget Pasti nantinya Holy crap Hampir-hampir Oke Lati Flicker ketahuan Latiin Flickernya Empuk banget ya kan Ini bisa-bisa Yang artibu duluan Bukan si Syahadan Tapi si Flicker duluan Pak karena empuk banget ya kan Di cicil aja Jauh ya kan Aduh Si Syahadan Syahadan ini Tapi kalau ringgo jadi Juga bahaya juga men Ini Syahadan belum balik ke markas dia ya Dia belum balik ke markas Oke Kita lihat aja nanti ya Apakah bisa Equinox Shadow 30 Berusaha 0 Tapi pak Alright Flickernya rusuh Yow 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 Hajar pak Gak bawa flare Gak bawa flare Gak ada yang bawa flare Gak ada yang bawa flare gun Aduh Really bad men Really bad Ini gak ada yang Ini harus bawa flare men Sumpah Kalau lawan tukang hilang itu Harus bawa flare Bawa flare gun lah Atau bawa Contraption nanti Padi akhir ya kan Tapi pasti harus bawa bom Karena Super berbahaya men Oke Tommy Ngikutin cara gue Kayaknya tuh pak Dia bawa Bom di sebelah sini pak Di baju pojok sini ya kan Ini ugin gue tuh Oh ketahuan Bebe Ketahuan Bebe Dia bisa rusuh ke sini ya kan Dia bisa rusuh ke sini men Serius Kalau alpha jaman dulu ya Sekarang susah men Sekarang susah Soalnya udah ada Minion Apa miner tuh sekarang ya Minernya nyerang Sekarang jaman dulu Minernya tuh gak nyerang ya kan Gak langsung nyerang kayak gitu Jadi lebih gampang Jadi lebih gampang Sekarang susah Jadi kalau misalnya dulu Rusuh ke situ Enak banget men Pake alpha Karena alpha kan bisa hidup lagi ya Selama Ini Putih-putih tuh ya Putih-putih di bawah alpha nya tuh penuh Alpha itu bisa hidup lagi Jadi Enak banget Oh iya By the way Gue baru inget men Ini Pake alpha ya Jadi ini bro Alpha itu Kojonya si Abi ya Bener-bener kojonya si Abi Kita ternyata berapa kan Si Abi bisa bener-bener Membantai musuh ya Soalnya ini kojonya si Abi ya kan Seharusnya sih dia bisa Super-super duper Membantai si Tim kanan ya Karena dia pake kojonya ya Baik Oh iya lucu juga nih Si Abi ini punya 2 karakter Ini Ini satu si Sheets Satu lagi Yang GTA bro Yang GTA itu di gulit mana ya Masalahnya si Sheets ini Di gulit kita Di Equinix Shadow Dan Abi itu adalah Dia itu Walaupun dia gak masuk Awalnya kan dia Belum di Equinix Shadow ya Jadi Awalnya itu dia Fokus sama gulit yang satu lagi Tapi Dia tetep kita invite Jadi Dia itu Abi ini adalah Orang apa ya Penyusup Maaf Bukum nyusup sih pak Iya harus udah beri penyusup Tapi ini bukan penyusup men Karena Bener-bener gue yang invite si Abi Ke dalam grup Pandori Eh grup Pandori Grup Gua men Dia itu dari awal Gue buat guild Dia itu udah ada men Gue kan gue buat Gue buatnya Buat Bigo dulu ya Bigo namanya Si Abi udah ada dulu ya Jamannya Bigo itu Si Abi itu ketuanya Waktu dulu Tapi karena si Abi juga Gak sanggup kayaknya ya Buat Denganin guildnya Jadi Akhirnya Kita kerepotan juga Untuk Menurusin guild Bigo itu Akhirnya kita bubarin Sekarang kita reborn lagi Dengan nama Equinix Shadow XS ini bro Dan ketuanya si Tommy Si Candidas bro Ketuanya sekarang Karena Tommy juga Lebih apa ya Lebih Dia lebih Santai Lebih enak Kayaknya Lebih Buat ngurusin guild Awas 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 Stun nice Nice All right Kecepetan tuh Hilnya tuh All right Kecepetan hilnya Oh Bener-bener Sakit banget Itu Syahdan Dia WP tapi ya Jadi gak terlalu parah Kalau dia CP Bener-bener super Duper sakit Pak itu Si Syahdan pasti ya Nah Bener-bener pokoknya ini Si Abi ini Punya kisah yang menarik Diguat gue ya kan Dia itu Bener-bener Orang luar Tapi yang Bukan orang luar sih Pak Dia Ya dia Dia sebenern sih Gimana ya Dia bener-bener orang luar rasanya ya Dia orang luar Tapi yang gue masukin ke grup Karena dia itu super asik banget men Dia super asik banget Kalian bisa liat di recording-recording gue Yang sebelumnya Ada si Abi Itu di episode berapa ya Banyak juga kan Episode yang ada si Abi itu ada Tiga episode Kalau gak salahnya ada si Abi Jadi dia Gue invite Ke grup pendoli Supaya rame juga Grup Gue karena Yah bagaimanapun Itu kan grup line Apanya grup line itu gak selalu Rame ya kan Kadang-kadang sepi Dengan ada si Abi ini Aduh Abi thank you banget Dengan ada si Abi ini Dia Bener-bener meramaikan Gue men Karena gue juga Suka sibuk ya kan Ngurusin gue Aduh Gue suka sibuk Ngurusin grup gue Jadi Yang bisa ngurusin grup gue itu Si Tommy sama si Abi ya kan Walaupun si Abi itu jarang Eh waktu si Abi itu Cara utamanya Gak dimasukin ke grup kita ya Tapi si Abi itu Bener-bener mensupport banget Grup kita men Dia bener-bener Ngebantu banget Grup vangori gue Dan grup Grup vangori gue Dan grup guild gue men Dia bener-bener ngesupport banget Jadi thanks banget buat Abi ini Karena Sudah membantu Bener-bener membantu Guild dan juga Grup gue men Aduh thanks banget Thanks banget Nah ini si Si Pencil juga Gue baru pertama kali liat sih pak Serius ini Pencil Kalo si Si Adan Kalo gak salah Kita pernah Ketemu ya Apa ya Pak Rdz ini si Mengs Gue kenal si Mengs Dia dari grup juga Ini si Si tim ko-tim kini Gue bisa tanya Apa ini semua anak grup gue ya kan Semuanya pak Anak grup vangori Dan anak grup Gurut juga ya kan Yeay Yeay That was sick Aduh gue gak bisa Teriakan banget juga Sekarang karena udah terlalu Malam liatin Holy crap Jam 12 19 malam baby Oke mati Ternyata disitu That was sick Dia lupa Dia lupa Kalo si Sheets itu Bisa hidup lagi Dia kan alpha ya Oke semuanya pada lupa men Si Abi bisa hidup lagi Nice Boom Ow That was sick Bener-bener parah Awas mati Awas mati Ow Kulang beruntung Abi Abi kurang beruntung Sugoi 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 Ya Allah Hampir tadi Abi Abi tuh hampir bisa Super gila Pala Abi tadi Hampir tadi Tapi karena Kurang beruntung Juga Dia Peruntungan jelek Hari ini Mati sama tower Padahal Mati sama tower Ya ampun Ini ampun Ini ampun Alright Ini si Ega Bener-bener mantap sih Pak Sekarang dia bawa bom Di mana-mana Tadi awal Dia gak bawa bom Di mana-mana Mungkin karena musuh Juga Ngerusuh Gak ngerusuh Tapi kalo gue Selalu pasang bom Di bus Komisnya Ada meledak Satu Yang sebelah sini Gue pasang lagi bro Soalnya takutnya Tiba-tiba Gue diculik ya kan Gak ada yang tau Jalan pemikiran musuh kan Soalnya musuhnya Bisa jajak kol sama kita Jajak sekongkol ya kan Gak mungkin lagi pak Siap Yeay Banyak 4-1 Masih unggul Tim kiri Tapi sebenernya Ini gak Gak juga Gak bisa Dibilang unggul Juga si pak Soalnya Kenapa Soalnya si Tim kiri dan tim kanannya Gak terlalu selisih jauh men Skornya Gak terlalu selisih jauh Serius Ya gak terlalu selisih jauh Oh ya ini Kalo Mungkin Tadi bakal rame juga Banyak yang ngajakin Buat War Guild ya Gue juga bingung Pak ini Gimana caranya Buat ngatur war Guild ya kan Masih banyak Yang ngajakin Serius Tapi yang pasti Pokoknya kalo ikut War Guild Jangan hubungi gue Gue gak ngurusin War Guild Gue ngurusin Youtube gue Ini kalo misalnya Ngurusin War Guild Hubunginya Tommy aja Candidas Dan Atau si Ega Permana Juga boleh deh Kita beli Atau si Abi Tapi jangan Invite Yang Sheets ini Dia gak terlalu Sering login Pake yang Sheets ini Invite-nya si JTA Mungkin kalian sering Liat juga Di Youtube gue Si JTA Pokoknya Ad-nya si Abi Atau si Tommy Si Candidas Jadi jangan F gue Soalnya gue gak ngurusin Jangan lebih ngurusin Tommy Karena ini Guludnya Milik Tommy Bukan milik gue Gue cuman Membantu Untuk mengembangkan Oh Tommy tadi DC atau Nge-lake Atau apa Gue gak ngerti Men Dia tiba-tiba IFK disana Ya Lagi-lagi Siap hari Lagi-lagi Awas Dia full damage Si Shahdan Dia full damage Dia baru Dia beli Reflexbox Doang Satu Untuk menghadapi Silensi Ya Tumuh Ada Silensi Oh Too fast Abie Too fast Too fast Liat man Si Shahdan udah beli Bonsau disini Karena Mungkin dia takut Musunya bawa armor Tapi sebenernya Di sisi sebelah sini Musuh gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Tapi gak ada yang Buah armor Sebenernya pak Tim kiri gak ada yang Buah armor Kayaknya sih Untuk Terlalu Too early Untuk membawa Bonsau Dia sini Bener-bener Segega Jago banget Lensnya Dia mengamankan Sini Walaupun Si Tommy Lagi DC Liatin Wai Tommy Wai 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 Tommy DC lagi Gak Ngerti Gue Ya Allah Mungkin Dia lagi Koleksinya Lagi Jelek Banget Kayaknya Di rumah Gue Pengen Ganti Tommy Ganti 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 Susah Karena Roll Roamer Disini Dan Roll Si Abi Itu Jungler Gue Liner Gak terlalu Jago Biasanya Roll Gue Jungler Kalau Engga Roamer Oke Bener-bener Pak Ini Si Ega Jago Serius Dia Jadi Barang Nyatin Ega Jadi Barang Nyatin Kalau Si Meng Si RDJ Dia Fokus Untuk Support Sama Damage Kayaknya Nyatin Nah Hendakkan Dia Fokus Sama Support Dan Damage Oke Oh That Was Sick Gak Si Pak Kurang Ya Tadi Kurang Sakit So Close Oke Oke Kematian Untuk Abi Kematian Untuk Abi Kematian Untuk Abi Hampir Aja Kematian Abi Nggak Nggak Kena Tom Nggak Kena Tom Nice Alpha Alpha Gila Apa Gue Bilang Si Abi Ini Udah Super Gila Pake Alphanya Wuh Triple Kill Men Sekarang Si Tommy Dibalas Sama Si Abi Awalnya Si Tommy Triple Kill Nggak Dibagi Sekarang Si Abi Yang Triple Kill Nggak Dibagi Mampus Tom Makanya Bagit Bagit Orang Jangan Sakah Ya Allah Si 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 Pensil Tapi Semua Orang Punya Trick Masing Masing Mungkin Disini Pransip Ensil Nggak Terlalu Untuk Carry Carinya Lebih Ke Si Shahdan Soalnya Dia Tapi Shahdan Terlalu Banyak Poe Armor Menurut Gue Oke Gue Nggak Ngo Mainin Itu Ya Karena Buat Itu Gak Ada Yang Tahu Gimana Gimana Yang Jelas Itu Cuman Apa Ya Buat Gua Biasanya Ya Nah Nyal Lampu Lampu Namanya Lampu Kalau Misalnya Kita Main Nyal Nyal Masuk Nama Kita Nyal Apa Ada Musuh Soalnya Yeay Dia Ngal Oke Ini Culi Tommy Oh Bener Bener Pinter Tahu Kenapa Itu Bisa Tahu Ada Bom Tari Seba Sini Jadi Tommy Udah Amat Wow Nggak Bisa Ini Tim Kiri Udah Jadi Barang Ya Dari Awal Juga Si Abi Udah Menang Hero Banget Berbahaya Serius Kalau Pake Alpha Udah Berbahaya Banget Tadi Mungkin Musuh Mengira Tommy Itu Cuman Bisa Pake Castrol Tapi Nggak Seperti Itu Bro Direnket Gue Ranked Sama Tommy Itu Tommy Itu Kojonya Itu Celes All Laner Celes Fox Scarf Dan Juga Castrol Itu Bro Tapi Castrol Paling Parah Biasanya Tommy Itu Tahu Gue Karena Uffred Biasanya Roll Jungler Dia Kalau Semua Masing-masing Punya Peranan Masing-masing Disini Alright Persiapan Untuk nyampah Oh Nggak jadi Ragu Ternyata Kalau ragu Mending balik Serius Kalau ragu Mending balik Soalnya Takutnya Nanti Malah Jadi Makin Parah Kondisi 16 menit 16 menit 16 menit Ini bisa Dilesesain Dalam waktu Kurang dari 20 menit Atau Nggak Nanti Oke Shits Masuk Shits Masuk Dia Jadi Sakit Banget Dia Beli Atlas Terang sakit Terang sakit Terang sakit Abi bisa Survive Lawan Musuhnya Semuanya Men Oke Sudah mulai Si Meng D.C Kayaknya D.C Ya Si Meng Ya Tapi Tadi Si Abi Si Tami Juga Awal Dia D.C D.C Sebelumnya Dan Si Abi D.C 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 Tidak Tidak Ngerti Men D.C Lagi Musim Atau Gimana Ya Pak Ya Lagi Banyak Banyak Orang D.C Tidak Jelas Oke Luar Lagi Men Disini Sebener Oh Kena Ulti Tidak Terlalu Sakit Soalnya WP WP Itu Tidak Terlalu Sakit Mati Mati Tidak Aduh Aduh Kenapa Keburu Masuk Ke Markasnya Mereka Aduh Jadi Tidak Bisa Terlalu Cepat Untuk Melawan Si Abi Tadi Nah Ini Alright Tim Sekarang Pertarungan Ini Dimenangin Oleh Equinox Shadow Lagi Romy Romy Bener Bagus Banget Kayaknya Mendidik Anak Anak Serius Gak Tau Emang Mungkin Dari Dasarnya Ini Udah Jago Banget Si Ega Si Ega Kemarin Ikutan War POA Ega Kemarin Ikutan War POA Jadi Alright Dia Gak Busa Dikaguin Kayaknya Dia War POA Juga Gak Salah Lagi Kemarin Mungkin Ada Yang Bertanyaannya Detail Sebarang Barang Ya Alright Disini Si Ega Udah Beli Crucible Jadi Untuk Lawan Si Flicker Gak Terlalu Selet Karena Dia Beli Crucible Jadi Skill 2 Si Flicker Gak Terlalu Untuk Ditangkal Ya Nah Aduh Aduh Gue Gak Bakal Ngomain Banyak Tentang Bullet Pokoknya Ini Bullet Ya Ini Bullet Gue Akan Comment Bullet Yang Menurut Gue Asik Aja Ini Si Abi Abi Gak Beli Ultra Think Urene Ya Ini Kalau Gak Abi Abi Itu Kalau Gua Alphanya Gua Mengandalkan Skill 2 Masing Masing Jadi Ikuti Aja Bro Kemampuan 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 Kalian Ya Kan Oke Let's Go to The Next Game Baby Oke Nice Oke Tommy Seperti Biasa Lu Tahulah Hero Gua Catherine Flicker Ini Tommy Bennett Bennett Ozo Boleh Petal Pak Petal Petal Pak Ini Ke Ozo Gua Yakin Gua Yakin Si Ozo Gak 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 Oke Baru kali ini Gua Lihat Tommy Ben Joel Baru kali ini Gua Lihat Tommy Bennett Joel Gua Bingung Juga Men Perciapan Gua Kalau Pake Laira Gua Live Streaming Hampir Gak Pernah Kalah Soalnya Gak Tau Juga Men Gua Kayaknya Bener Bener Pake Laira Alright Bebas Pak Jangan Jangan Pak Oke Dia Mengerti Maksud Gua Oke Gua Udah Akhir Dia Pake Petal Oh Disini Gua Harus Mengkondisikan Sesuatu Karena Musuh Kita Ada Petal Oke Gua Harus Berpikir Alright Gua Perpikir Ini hero Yang Bagus Untuk Melawan Dua hero Yang Begini Ayo Pak Bantu Gua Memilih Leg 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 Koneksi Gw Leg 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 Alright Flicker Bebe Ini musuh Kita Dodo Lemah Kita Bisa Bully Mereka Dari Belakang Kita Perdo Aja Bro Nih Pake Flicker Sebenernya Jangan Jangan Pake Jangan Pake Ini Jangan Pake Pake Glaive Pake Glaive Pake Ini Bagus Pake Glaive Mana Glaive 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 Bagus Itu Bagus Bagus Serius Bagus Oke Ini Karena Musuhnya Adalah Ranger Dua 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 Kita Bisa Memanfaatkan Kesempatan Ini Bro Ranger Dua 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 Apakah Musuh Akan Batal Atau Nggak Nih Kalo Udah Kondisi Kayak Gini Terlalu Berbahaya Tim Gua Nice Disini Alright Disini Pasti Tommy Jadi Bahan Bahan Nggak Ini Akan Maju Ke Tertaran Paling Depan Disini Serius Alright Alright Let's get Let's get it on Ladies and gentlemen I'm so excited Oke Ini Wow SE Special Edition Ya Alright That was sick That was cool Keren banget Ngan Dari kecil Dari kecil Pasal Dalam kecil Belum ada Vendori Dari dulu Gua pengen banget Punya Skin Itu Aduh Nggak sih Nggak juga sih Bro Gua pengen Punya skin Ini Skinnya Lyra Skinnya Catherine Sama Skinnya Rona Aduh Itu Bener-bener Tiga hero Yang bener-bener Skinnya Menurut gua Keren Ya Yang lain Butut Bosku Itu Hasil dari sebelumnya Menurut Jadi roamer Sekarang Dia jadi Carrie Aduh Nggak tau ya Alright Yang pasti Gua bakalan Rusuhin Mereka Gua bakalan Rusuhin Mereka Tapi Masalahnya Mereka Tau Cara bermain Gua Ya kan Ya Ada Youtube Gua Ini Karena gua Disini Lemah Banget Men Sekarang Gua Beli Dulu Simet Simet Kita beli Dulu Ini Karena gua Lemah Banget Serius Gua Banget Hero Dan gua Juga Nggak Perlu Banyak Dulu Bawa Flare Gun Kayaknya Kita Awal-awal Beli Dulu Ini Biasanya Gua Beli Flare Gun Dulu Ini Sini 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 Yo I'm Sorry My Friend Oh Nggak Hampir Kelakir Kayak Laha Gua Nice Alright Ladies and Gentlemen That is Cool Awas Kena root Baby Kena root Masalahnya Jadi Nggak Bisa Jalan Aduh Yes Disini Gua Sebenarnya Lebih Dikit Kesel Ya Karena Gua Jadi Eh Salah Sorry Sorry Jangan Gua Jadi Nyerangnya Nah Gua Sebenarnya Sedikit kesel Juga Ah Ah Oke Sini Pak Alright Catherine Itu Sebenarnya Nggak Maksud Gua Tadi Silut V Jangan Bantuin Gua Mahfos Ngelag banget Koneksi gua Kurang ajar Kena Alright Nice Kena stun dia Mahfos 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 Tahan Tahan Ah Still Siap Kena main Koneksi gua Inilah kenapa Gua Nggak mau War tadi Ya Ah My friend Oke Jangan 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 Itu Lagi 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 Dia lagi Pake Block Hati-hati Aduh Sepertinya Musuh Pasang Oh Ini Kita Kalau Dilan Gini Kita Bakal Kalah Men Tahan 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 Tommy Tahan Tommy Oke Gue Cebut Ah Ah Shit Ini 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 Gue Bingung Gue Balik dulu deh Kalau ada Lutfi Disini Tahan Ini Perjangan Lutfi Oke Ini Salahan Kita Berdua Men Kita Rusuh Disitu Sama Sama Rusuh Alright Beli Flaregun Lo deh Itu lah Kenapa Gue Selalu Beli Flaregun Soalnya Kalau Nggak Beli Flaregun Rusuh Pak Serius Pak Ini Nggak Bisa Lihat Musuh Ya Kan Kondisinya Dimana Udah Fokus Jungle Lutfi Gue Gitu Kalau Bawa Bong Suka Bingung Gue Ngecek Dengan Cara Ngilang Masuk Ketempat Musuh Ini Juga Slayer Hored Kayaknya Nggak Bawa Bom Kita Bisa Bakal Rusuhin Ke Jungle Mereka Men Minimal Kita Bakalan Pasang Bom Di Jungle Mereka Supaya Mereka Kelihatan Kalau Mau Maju Untuk Serang Tommy Ya Alright Habet Royal Di Atas Semuanya Kayaknya Alright Ladies Alright Liatan Sekarang Men Disini Busuh Oh Si Tommy Gue Keboh Dulu Oke Disini Debum Ternyata Siapa Tahan Pak Oke Gue Ketauan Ah Koneksi Gue Nge-lake Banget Serius Nah Kurang Ajar Jangan 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 Come on Come on Ajar Nice Biarin Ini Gue Mau Maju Cuman Gue Yakin Disana Ada Banyak Musuh Karena Flicker Ini Awal Lemah Banget Defense Nya Ping Gue Nge-nge Serius Nih Kalau Bisa Gue Maju Sembarangan Gue Bisa Dibantai Nice 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 Minimal Jadi Romer Itu Bisa Ini Bisa Ah Oke Ternyata Dia tau Gue ada Masuk Situ Dia tau Trick Gue Ternyata Alright Alright Gue pengen Masuk Ke Tempat Musuh Sebenernya Pada Sini Cuman Ringgo Nya Ternyata Pinter Dia jaga Rank Gue Gak Masuk Sembarangan Men Lihat Lihat Bener-bener Ringgo Nya Oke Cabut 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 Karena Udah Ada Juga Ternyata Ini Yo Ladies Pasti Ada Bom Sini Pak Jangan Aja Pak Jangan Pak Awas Gue Jangan Tidak Tadi Pak Aku Tidak 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 Gue Lewat Sebenernya Kalau Flicker Tidak Senyala Lampu Udah Berarti Ada Apa Nih Catherine Juga Dia Belum Stun Tidak Tadi Ya Catherine Sebenernya Bisa Masang Stun Disitu Ah Ketauan Pas Si Bang Gue Nih Ah Ketauan Si Bang Gue Nih Alright Lo bisa Maju Gue Serius Kalau Maju Gue Di Stun Sama Si Catherine Dan Gue Juga Mempermain Sama Si Lutfi Disini Jadi Gue Belum Tahu Cara Mainnya Dia Gue Ngerani Asal Asalan Maju Sembarangan Sudah Pak Ini Adalah Kegunaan Flare Minimal Musuh Gak Susah Buat Jungler Ya Gue Ngerani Maju Serius Men Ah Jangan Lo Serius Ah Tena Gue Ya Itu Dia Susah Banget Disini Gue Bingung Soalnya Dua 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 Dia Nganusahin Land Disini Sangat Yang Tepat Buat Si Glaive Untuk Mencuri Jungle Sebenarnya Gue Masih Tusan Untuk Maju Serius Nah Habisin Aja Pak Kena Ruth Nice Glaive Ah Glaive Glaive Cabut Glaive Terlambat Glaive Sudah Terlalu Lambat Engkau Glaive Tapi Kita Bisa Membunuh Si Dia Juga Oke Ruth Baby Ruth Baby No Way Hampir Saja Baby Hampir Saja Baby Awas Awas Katerinya Sakit Oh Hahaha Muffles Muffles Kita Pasang Bomber Sini Pak Kita Bisa Menguasai Janggal Musuh Nah Kita Beli Dulu Holy Friend Ketauan Gue Kurang Ajar Karena Disini Musuh Nya Adalah Katerine Tandanya Dia Bisa Ini Dia Bisa Memblok Kita Kapan Eh Memblok Ngeskill Satu Kita Kapan Pun Dia Mau Jadi Gue Pasang Pasang Eh Pasang Pasang Oke Tommy Cabut Alright Tommy Understand Men Men Belum Main Sama Lutfi Jadi Gue Perlahan Lahan Sini Main Jangan Tentang Dia Gue Mau Nyerang Dia Sebenarnya Cuman Takut Juga Men Dia Belum Berani Banget Ajar Ajar Pak Kenapa Glaze Glaze Kenapa Telat Masuknya Pak Aduh Glaze Telat Masuknya Oh Belum Ke Aduh Ya Glaze Kenapa Telat Aduh Glaze Ragu Tadi Pak Oke Gapapa Ragu-ragu Tadi Pak Serius Kelihatan Banget Tadi kan Pak Tadi Sendirian Pak Serius Mati Tadi itu Lihat gak Pak Damagenya Glaze Sakit Banget Aduh Ya Allah Ini lah Gue Gak Gak Biasa Main Kalo Gak Biasa Main Sama Team Gitu Biasanya Pak Gak Ini ya Miscommunication Kalo Sama Tommy Gue Sering Banget Main Jadi Alright Nanti Aja Kalo Sama Tommy Aduh Sedih Kita Kalah Kalah Ini Pak Oke Aduh Sorry I'm sorry I'm sorry Aduh Kenapa Si Pak Simet Tane Nanti Pinter Lagi Masanya Aduh Tadi Ini Ini Kalo Gue Maju Siap Siap Maju Ya Kan Glaze Jangan Takut Glaze Sakit Banget Jangan Takut Glaze Jangan Takut Glaze Jangan Takut Jangan Takut Ya Kalau Gitu Pasang Bom Disini Satin Men Disitu Musulnya Gak ada Yang Jungle Kita Ambil Jungle Nice Musulnya Gak ada Jungle Kita Ambil Jungle Nya Memanfaatkan Situasi Aja Pak Baru Masuk Si Catherine Ternyata Iyap Ya Catherine Gak Nge Kalo Gue Pasang Bom Disana Alright Kita Masukin Sini Santai Ada Reflexbox Juga Men Biarin Pak Dia Nggak Tau Kalo Kalo Gue Sebut Ah Gak Tepat Men Serius Oke Kecepatan Tadi Sebenernya Gue Pake Kecepatan Pake Kecepatan Apa Ya Pake Hilnya Gue Kira Bakalan Habis Setengah Cara Gue Sama Dia Tentang Enggak Tenggak Ah Block Delay Block Delay Gue Masih Gak Terlalu Clock Ini Disini Men Lihat Aja Pas Ada Situ Situ Alright Ada Situ Kurang Ajar Situ Si Petal Ya Duh Lag Banget Masih Gue Cabut 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 Kita Kita Manfaatin Situasi Bro Kita Ambil Jungle Jungle Nya Dulu Nice Kita Ambil Jungle Nya Berhasil Karena Gue Jutau Nggak Ada Bom Ntar Disana Crucible Beli Nice Pasang Bom Lagi Di Janggal Musuh Supaya Kita Tau Kondisi Musuh Dimana Nice Aman Miner 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 Aman Jadi Vision is Number One Seperti Biasa Vision is Number One Sin Oh Mati Tadi Pak Sorry Tommy Sorry Tommy Sorry Sorry Tommy Ma Boss Lihat Kita Bisa Budya Nah Apa Gue Bisa Budya Pasang Bom Situ Bro Ya Ketauan Musuh Masuk Oh ho hoho Awas 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 Coba-coba Tahan dulu pak Sumpah ini recorder gue berat banget hari ini Karena memorinya udah mau penuh kali ya 200 MB Udah tinggal 5 GB lagi memorinya Tenang Ruth No way My Lord My Lord Okay oke tapi menang yes kalau gue mati enggak apa-apa karena gue romer disini kan tapi kalau misalkan glaive sampai itu mati jangan sampai yes 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 kita bisa beli dulu ini sekarang screen goods travel goods itu deh soalnya biar cepet larinya soalnya lama banget ya jadi gue bisa support tempat temen dengan cekatan haduh kita nggak bisa main bareng sih pak sama glaive juga ya tuh koneksi koneksi gue naik-naik lagi kurang aja 395 ini gue pakai koneksi kartu pagus seperti gue bilang tadi ya kan H plus tuh aduh 21 juga minggu mau tidur nih tiba-tiba ngajak ada wargut gini gua nggak ngerti men enggak ada untungnya wargut serius pak Oh mau bunuh gua sorry baby I'm sorry baby cepek troll tadi cepek Men'ta diche pepee Oke ah Sorry malot I'm sorry malot saludosa lupas lupas oke gue tahu sekarang Kita pakai semua Oh ini dia key踩 ada Thailand jadi kita bisa santai Oh serius Oh serius Oh serius ah nggak masuk ke masuk ke masuk kita misalkan communication tadi pasti komisnya masuk tenang-tenang bro nolak banyak banget bom di situ All right dia nampuni stak dari ke pancet serius nyerang gue ya Yes gue di-buat istrinya gue dibakar lagi aduh beresan ini banget kan gue ragu-ragu disini gue maju takutnya gue nggak maju men kalau gua maju berikutnya takutnya maju nah suka nggak bisa masuk gue serius lu bisa masuk masuk oke Tommy nice nice Tommy nice Tommy nice Tommy ini takutnya bisa maju karena gue udah beli konten of animal jadi darah gue naik nabah-nabah lagi Pak senang gitu ya Oh 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 right gue cabut gue cabut abis di atas nggak jelas warnanya serius gue mau jadi tipe damage juga disini kalau gue beli Frostburn mungkin bakalan keblok sama musuhnya ya tapi di musuh belum ada yang beli Oh udah pada beli Reflex block ternyata mungkin disini gue beliin aja deh tergap saya supaya lebih sakit skill 2 gue ya nggak tahu juga gue orang biasanya beli Stormcrown ya orang biasanya beli Stormcrown tapi gua nggak beli Stormcrown di sini soalnya kayaknya nggak terlalu susah juga buat nyerangnya kita bakal susah juga teteran nanti buat nyerangnya atas deh ambil atas ah nggak masuk mencet lagi kurang ajar men Aduh nggak masuk terus susah men Ceritius nice nice Don't be scared don't be scared Don't be scared baby ah nggak kena banget serius sorry I'm sorry sorry baby ah 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 gue tadi gue ngeliat darah temen gua berapa banget sama si ini sama si ringgo tadi ya mafos mafos ya gue banget komen tadi disini akhirnya tadi ngelak lagi kurang ajar tolong dong nggak usah jangan ngelak-ngelak gini pak aduh koneksi gua aduh koneksi gua kurang ajar kenyataan apa musuhnya pak what the hell am I doing nice oke ini nyerangin gua terusnya oke 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 gua ngerti gua ngerti gua ngerti gua ngerti gua ngerti menyebabkan kepolosan musuhnya ya Oh ah sorry telat terlambat bebek kelepahnya serius gua mau masukkan juga nih ah telat sih gua juga telat parah Biko nih ya Allah ya Allah sini gua beli crossburn sebenarnya ya kayaknya musuhnya juga ternyata dia nggak terlalu banyak main blog dia bloknya fokus untuk si glaive karena dia stun si glaive nya ya jadi gua pasang aja crossburn deh Tommy jago banget men serius sih gua sangat berguna men habis gua ragu-ragu dia maju ya gua nggak biasa main sama lu sih soalnya gua takut nanti ini maju ini mundur ya kan gua jadi ragu-ragu gua sama kayak pake alpha ya ke alpha juga nggak boleh ragu-ragu all right kraken baby aduh kraken glaive sakit banget glaive nya terus tunggu jadi men pemain lah nama-nama demikian juga ini nah right kita bisa beli ini sekarang atlas ya sini kita besin Oh tata berdoa CP musuhnya berdoa CP musuhnya men iya 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 berdoa CP baby oke oke kita menang sini pasti gua yakin pede amat pagu Pak kita beli strongguard banner deh soalnya ini soalnya eh gua nggak terlalu banyak serangin juga yang banyak sengah si glaive ternyata ya ya Pak ah oke nggak mau siap selanjutnya kita terusin langsung ambil sama ambil sama ambil sama ambil 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 gue bisa main sama Tommy doang nih kalau sama si sama si Yuki gue bener nah all right all right udah bisa gua maju oke oke nanti gue udah udah pake nanti udah pake nanti udah pake nanti nah 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 abisin abisin nice nanda surah nanda surah sabut-sabut aduh tadi blog gue nggak pake-pake sini gua banyak ngomong serius gua kebanyakan ngomong nih daripada mainnya gua banyak ngomong ya all right eh kepencet bego apa gua bilang kan kepencet lagi udah menang sih Pak tapi Pak siap right kita bisa di save it sabut-sabut oke hahaha gua kebanyakan canda apa disini Pak dari usbah aduh ya Allah oke ini eh ada bom disini enggak usah gua pasang flair kita ambil dulu jangan musuh biar makin gak jadi tuh musuh oke atas 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 main atas Hai besok gue jadi temen gue jadi sore horai 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 bring it to the horizon ada bom terapet disitu tuh klik rap-holik rap tuh gua nggak ada lagi nama bisa mati terus-terus Pak Aduh berapa digaip mundur lupa aduh enak banget serius enak banget serius-serius miscommunication again kayaknya ya enak banget sumpah enak banget men parah-parah serius enak banget dari parah serius enak banget parah jangan serangin sini jangan serangin si kathryn jangan serangin si kathryn jangan serangin si kathryn ah tapi mati jadinya kathrynnya jadi serangin Pak itu aduh alright nggak apa-apa ya jangan serangin si kathryn Pak tadi nyilangin kathryn kayaknya semuanya tadi ya kathryn bisa mati loh serius udah kena udah kena udah kena ini udah kena skill2 gua semua dari musuhnya aduh kenapa enggak mati Pak Aduh Ya Allah emosi juga Pak gua pasirius mati masih sesuatu mati padahal di sini apa kenapa ngomong hati tuh gede-gede Oh ya Allah Aduh apa ngomong hati apa ya udah musuh sini jadi kathryn kita nggak kembali lawan gua men nice ada catering saya berarti aku bilang ada catering sana siap rusuh siap rusuh bro siap rusuh siap rusuh ayo 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 siap rusuh siap rusuh siap rusuh masuk alright alright keblok semua kurang ajar jangan langsung pak langsung pak biar cepet ya besoknya ini gua ngelag banget temutnya comeback bisa-bisa comeback nih bisa-bisa ngelag juga gua mana ini gua baru pertama kali juga main sama Lucie communication masih harus dipikirkan Bebe nggak ada blog I'm sorry Tommy nggak ada blog I'm sorry Tommy I'm sorry Tommy nggak ada blog alright alright yeay got it got it ini dia pertarungan Equinox Shadow udah tadi ya tiga match haduh oke nih details barang-barang akhirnya ya iya jalan bisa nilai sendiri bagaimana barang-barangnya salah apa yang kurang enak paling ganti sendiri ya bro ya ada di sini di sini gua jujur aja gua merasa nggak terlalu berguna men pakai flickernya karena tadi gua ragu-ragu banyak ragu-ragu karena gua belum pernah main sama Lutfi juga jadi gua masih ragu-ragu ya gua harus nyerang atau enggak nih tadi gua nyerang Lutfi nya cabut ya kan kita belum timwok kita masih belum bagus di sini men mungkin kalau kita ketemu musuhnya lebih ganas kita bakal dihabisin habis-habisan soalnya timwok kita masih jelek banget di sini untung ada Tommy juga sini ya bener-bener membackup gua tadi dan Lutfi juga tadi eh sebenernya udah hampir klop kita ya tapi masih belum klop kayaknya gua sama Lutfi nanti mungkin Lutfi next time kita akan banyak-banyak ini mabar lagi supaya klop tadi karena kita nggak klop gua maju ya kan itu mundur gua mundur itu maju Aduh bener-bener beti kita berdua masih belum klop Oke ini barang-barangnya deh Duh by the way terima kasih banyak yang udah nonton sepertinya video ini kita sudah kan dulu sampai di sini lagi ya brother hahaha thanks banget semuanya nonton ya jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa untuk share jangan lupa untuk subscribe channel gua bro thanks banget see you next time